Polres Malang Jawa Timur menetapkan seorang pendamping dari bantuan sosial program Keluarga Harapan, Saudara, sebagai tersangka atas dugaan korupsi senilai ratusan juta rupiah. Dana yang dikorupsi digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Penny Triherdiani kini harus merasakan dinginnya lantai penjara. Ia ketahuan korupsi dana bantuan sosial. Dana senilai ratusan juta rupiah yang ditujukan untuk keluarga kurang mampu justru masuk ke kantongnya sendiri. Pelaku yang menjabat sebagai pendamping bantuan sosial program Keluarga Harapan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan korupsi dana keluarga penerima manfaat di desa Kanigoro, Kabupaten Malang. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan tidak memberikan kartu keluarga sejahtera kepada sekitar 37 keluarga penerima manfaat pada periode 2017 hingga 2020. Total dana yang tidak disalurkan kepada 37 KPM ini sebesar 450 juta rupiah. Dana itu lantas ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Penyambungan bahan dana bantuan sos TKH periode tahun 2017 sampai 2020 digunakan pelaku antara lain untuk pengobatan orang semuanya yang sakit, kemudian pembelian barang peralatan elektronik seperti kulkas, TV, kompor, laptop, keyboard, kompor, dan AC. Kemudian satu unit kendaraan bermotornya dua Yamaha N-Max dan sisanya untuk kepentingan sehari-hari. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.